Berawal dari konten digital, kedekatan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah disorot publik. Sempat tak berterus terang soal terjalinnya hubungan, senyum kepastian akhirnya terukir di bibir Aurel Hermansyah. Tepat di hari ulang tahun yang ke-22 tanggal 10 Juli kemarin, sulung dari Anang Hermansyah itu diberikan kepastian akan kelanjutan hubungan dengan pria yang selama ini dekat dengannya. Cincin yang dihadiahkan Atta bagi Aurel menjadi tanda pengikat bahwa hati sang wanita kini hanya milik sang konten kreator nomor satu se-Asia tersebut. Diberi cincin lewat kejutan spesial non-romantis, Aurel pun sangat terkejut. Lantaran pria cuek yang selama ini bersamanya mampu menyuguhkan sesuatu yang bakal terpahat indah dalam ingatannya. Lantas seperti apa kelanjutan hubungan Atta dan Aurel menuju ke jenjang yang lebih serius? Benarkah Anang izinkan Aurel ke Malaysia demi bertemu keluarga Gen Halilintar di sana? Diberikan cincin berwarna ungu, siapa sangka kehidupan serta asmara Aurel dan Atta selalu diselimuti warna tersebut? Lantas mengapa ungu menjadi warna spesial bagi keduanya? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Sisa-sisa kebahagiaan Aurel Hermansia pasca kejutan di hari ulang tahunnya masih terasa hingga kini. Senyum sumeringa Aurel di setiap pertemuan menjadi pertanda jika rasa takjub lantaran diberikan kejutan spesial dari Atta Halilintar, pria idamannya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan sepanjang usianya. Bagaimana tidak, sosok Atta yang selama ini ia kenal dengan sikap cueknya bisa berubah drastis dalam waktu singkat dan mampu menyuguhkan momen romantis penuh kejutan di luar dugaan. Untuk sebuah acara kejutan semeriah itu, Aurel takjub lantaran dirinya sama sekali tidak mengetahui segala persiapan yang sedang direncanakan oleh sang kekasih di belakangnya. Gak tau sih bener-bener gak tau di luar dugaanku banget karena memang Atta kan bukan tipikal orang yang romantis karena kan dia orangnya cuek banget kan, tiba-tiba bisa bikin kayak gitu aku juga shock gitu karena yang aku tau ya kalaupun mau bikin surprise ulang tahun yaudah gak nyangka juga sih cepat ya Alhamdulillah karena kan gak bagus juga kalau lama-lama kan. Insya Allah aja, insya Allah. Kalau lebih cepat ya lebih baik. Aku nyiapin acara surprise ulang tahunnya tiga hari dua malam ya, sampai pagi dekornya di tengah laut dan itu seru banget, lucu banget sih aku di tengah laut, ada dari surprise nya kayak lima level gitu ada yang di getek, ada yang sampai di kapal besar, sampai malam, sampai dinner, terus disitu aku ngasih simbol hadiah mungkin kan kalau kita materi, menurut aku gak akan kemana gitu materi yaudah kalau tas-tas kalau misalnya jam-jam, kalau hadiah-hadiah yang lain tuh aku lebih ngasih ke momen momen yang gak akan dia lupakan sampai nanti-nanti, salah satunya aku ngasih hadiah cincin gitu. Aku selalu berdoa yang terbaik, yang penting kitanya usaha, berdoa dan doa dari netizen itu juga yang mungkin bisa membuat salah satu yang akan membuat menjadi lebih apa yang kita inginin tuh bisa lancar gitu loh kalau kita gak didoain, kita gak usaha juga kan gak bakalan jadi. Ulang tahun selalu menjadi momen spesial yang dinantikan tiap orang, hal serupa juga dirasakan Aurel Hermansyah. Lantaran Corona yang masih mewabah di tanah air, Aurel tidak berharap lebih untuk sebuah kejutan spesial dari keluarga juga sang kekasih Atta Halilintar. Ya, kakak Azriel Hermansyah itu hanya meminta Atta untuk mengajaknya jalan-jalan keliling Tugu Monumen Nasional alias Monas. Sudah diberikan kepastian akan permintaan khususnya, Aurel malah diberikan kejutan lain yang ternyata lebih spesial dan diluar dugaan. Dia bilangnya pertama mau keliling Monas doang dan aku masih percaya karena emang aku bilang aku pengen keliling Monas deh. Dia bilang, yaudah nanti orang-orang keliling Monas aja. Ternyata dia kayak udah siapin semuanya bener-bener sampai sedetail itu. Dia ngomong, gak bisa, gimana ya karena saking speechless dan kagetnya. Jadi aku kayak, ini beneran gak sih gitu. Jadi kayak, ini beneran gak sih kayak gak nyangka aja gitu. Atta memang orang yang punya niat ya. Aku bisa merasakan karena aku pernah diumur dia. Bagaimana waktu peristiwa aku mendekati Asanti. Gak muda juga. Aku melihat ada sebuah, ada usaha yang aku lihat ini anak baik. Anak ini punya cita-cita dengan Aurel. Tapi kan kembali proses masih berjalan. Harapan banyak pihak memang mereka bisa bersama. Mudah-mudahan bisa mengimani, menjadi imamnya Aurel dengan baik. Kejutan spesial di hari ulang tahun membuat Aurel semakin yakin. Jika Ata memang tak main-main soal cinta. Dihadiahi sebuah cincin. Benarkah akti keseriusan Ata untuk meminang Aurel Hermansyah? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa saksikan program Intense Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Saat diberi kejutan dengan dibawa menuju lautan, Aurel sempat tertegun sejenak. Melihat segala persiapan yang direncanakan Atta Halilintar untuk hari spesialnya. Dari dekorasi hingga menghadirkan Mahen, penyanyi idola Aurel adalah sebagian kecil dari rangkaian kejutan lainnya yang membuat Aurel tak habis pikir. Sebukat bunga, kue ulang tahun, juga cincin berwarna ungu semakin membuat Aurel terpana hingga air mata bahagianya pun menetes. Ya, bahagia lantaran kepastian yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya terjawab. Cincin bermata ungu yang dihadiahkan Atta pada Aurel sebagai tanda pengikat sekaligus bukti bahwa sulung dari keluarga Gen Halilintar itu serius ingin menjadi imam Aurel. Jadi kemarin pas ulang tahun, Alhamdulillah, Atta membuktikan keseriusannya. Senang Alhamdulillah. Ya itulah ceritanya anak muda, itulah Aurel sama Atta. Ya kita orang tua ya senang-senang aja, berarti kan mereka punya keseriusan dalam hubungannya. Gimana gak mau risetuin, ya itu kan Aurel yang memang apa ya istilahnya punya, Aurel itu hanya Aurel lah. Kita orang tua kan melihat bagaimana mereka berdua serius, membangun cita-cita serius, perencanaan dengan serius. Kan ini tinggal pertemuan orang tua aja. Ya aku lihat Atta sangat bertanggung jawab ya. Udah datang ke rumah, ngobrol baik-baik dengan kita. Ya aku bilang Atta sangat bertanggung jawab. Penting kan cincin itu bukan dari harganya, tapi dari momennya, pemberiannya. Aku tuh gak tau ya kalau kita ngasih hadiah cincin itu hitungannya tunangan apa enggak, aku gak tau. Tapi yang pasti kayak ngiket gitu ya mbak ya. Cincin itu bakal dipakai terus dan menjadi simbol keseriusan. Emang pengen dari dulu gitu dan memang bisa dibilang kayak cita-citanya emang pengen kaum muda gitu dari dulu loh. Maksudnya bukan sekarang sehari ini, memang dari dulu pengen cuman belum pernah ada yang menunjukkan keseriusan. Oral tuh punya keinginan gimana nanti dia punya anak, posisinya seperti sekarang dia sama bundanya gitu. Dia kepengen banget. Jadi anak sebagai sahabat. Pemirsa Intense Investigasi Kepastian yang selama ini ditunggu-tunggu Aurel akhirnya terjawab. Kesempatan Atta untuk menjadikan Aurel sebagai pasangan hidup terbentang luas di depan mata. Anang dan Ashanti hanya bisa mengamini soal pilihan pria idaman Sisulu. Yang terbaik bagi Aurel adalah yang terbaik bagi mereka juga. Kendati demikian, keluarga besar Atta Halilintar belum juga angkat bicara soal masa depan sang putra dengan wanita pilihannya lantaran masih berada di Malaysia. Belum ada tanda-tanda pulang ke Indonesia. Benarkah Aurel dan Atta bakal segera terbang menyusul ke negeri Jira? Kan karena memang keluarganya juga masih lockdown di Malaysia, di luar negeri. Jadi belum tahu sih kapan bisa ulangnya. Atau mungkin kita ke sana atau gimana belum tahu. Jadi kita berdoa saja. Nanti kalau sudah orang tuanya mungkin bertemu dengan kita, ya keseriusan itu semakin nampak. Masih belum, kan bapak ibunya masih di Malaysia. Masih lockdown. Mudah-mudahan segera bisa, ya kalau memang sudah ketemu aku gak mungkin gak cerita kalian. Kalau aku dengar dari Atta, orang tuanya akan segera pulang. Nah itu pastinya Atta yang tahu. Ya deket lah Alhamdulillah. Apa walaupun kita sama-sama, satu di Jakarta, satu di luar, kita kontak. Keluarga sih support aja sih gimana kedepannya aku menjalani suatu hubungan ya. Karena aku sih doanya yang terbaik buat kita semua gitu. Dengan adanya hubungan, bukannya malah menyusahin kita, tapi dengan membuat kita jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi keluarga sih sangat support dan gak maksa-maksa juga. Jadi lebih kayak kamu yang tahu dia, dia yang tahu kamu. Dan hubungan ini bukan hubungan karena orang tua maksa kamu nikah, karena netizen maksa kamu nikah. Tapi karena diri kita sendiri lagi membangun cinta untuk masa depan. Tinggal menanti kabar baik dari orang tua Atta Halilintar, kedekatan Atta dan Aurel ternyata selalu melibatkan warna ungu. Lantas apa makna ungu dalam kehidupan Aurel Hermansyah? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Semua serba ungu di hari bahagia Aurel Hermansyah Jum'at 10 Juli lalu. Menarik memang melihat nuansa ungu yang kerap menghiasi perjalanan Asmara, Aurel dan Atta Halilintar. Di atas kapal, semuanya didekorasi sedemikian rupa hingga tampak berwarna ungu. Bahkan cincin yang diberikan Atta pada Aurel pun bermata ungu. Tak hanya itu saja, di awal-awal kabar Asmara yang terjalin antara keduanya, sepasang kekasih itu pun memang sudah kompak soal warna. Kompak mengecat rambut berwarna ungu, sama-sama dilakoni keduanya. Punya makna kebijaksanaan dan kreativitas, warna ungu memang tampak serasi jika dipadankan dengan kehidupan karir serta masa depan pasangan tersebut. Pemirsa Intense Investigasi Jauh sebelum mengenal Atta Halilintar, Aurel Hermansyah memang sudah cinta pada warna ungu. Kala itu, Aurel mengaku tertarik dengan warna ungu lantaran tak begitu feminim jika dibandingkan dengan warna pink. Kamar pribadinya pun telah disulap berwarna ungu. Hingga boneka besar yang tergeletak di ruang istirahat itu berwarna ungu sesuai dengan warna kesukaannya. Oke pemirsaan nih kamarku, oke deh, Assalamualaikum. Tada, aku sangat-sangat-sangat suka warna ungu. Jadi semuanya ungu, liat aja. Itu berantakan banget tuh bonekanya. Jadi ungu karena apa ya? Ungu menurut saya, kalau ungu tuh gak terlalu girly. Kalau pink kan girly banget, aku kurang suka. Jadi suka, lucu aja gak tau, suka. Seseorang spesial. Gak arik. Dari seseorang lah pokoknya. Demikian pemirsa. Kebar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Youtube Channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jumatnya. 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 Terima kasih.